Halo guys, selamat datang kembali di 2ezy2gaming bersama saya Iwan di game kita Ragnarok X Next Generation Oke di video kali ini gue mau bikin tutorial lanjutan untuk roju double dagger ini harusnya gue udah buat video ini dari kemarin-kemarin cuma gue baru sempet buatnya sekarang dan ini lanjutin dari yang sebelumnya sebelumnya itu kan gue pakai talismannya yang attack speed ya kalau teman-teman bisa lihat di sini di sini attack speed gue itu dari sini kita bisa lihat ada 408 persennya final attack speed ya Nah kita akan lihat nih kita akan coba tes damage ke dummy yang small jadi kita akan lihat dalam waktu semenit damage nya akan seberapa gitu loh dan disini skill-skillnya yang yang gua pakai ini enchant poison disini ada sonic blow level 10 ini shadow Pierce level 10 backstep level 10 lalu disini ada assault level 10 juga yang ini ratenya dimatiin ratenya itu dinyalain kalau cuma buat yang area attack kalau lagi grinding aja jadi kita disini mau ngetes aja biar kita bisa ngelihat nih kalau ke single target itu dalam satu menit kalau pakai talisman attack speed itu kita dapat damage nya berapa buat perbandingan nanti kita akan tes juga untuk pakai talisman yang haste gitu oke ini tinggal beberapa detik lagi udah mau semenit Oke kurang lebih segini ya 188.000 oke di sini kita kita coba kalau ada musuhnya ada banyak ya kita coba rate nya kita nyalain lalu kita disini enchant poison nya oke lalu ini kita refresh lalu kita akan lihat lagi dalam satu menit ya jadi biasanya dalam kondisi rate dipakai itu dimana kalau kita lagi ngegrinding monster yang small yang atau medium yang biasanya ada banyak gitu ya jadi kita pakai itu biasanya damage nya itu lebih tinggi gitu loh karena bisa nyerang ke lebih banyak musuh sebenarnya yang Shadow Pierce ini ya ini itu juga bisa ke banyak musuh tapi dia itu cuma ke area yang ditusuknya aja gitu loh jadi kalau emang lagi pas kena Shadow Pierce nya baru dia bisa kena damage gitu oke ini kita cuma mau ngetes aja kalau dilihat so far sih sementara mirip-mirip ya tadi kalau nggak salah tps-nya 188.000 ya di sini so far kurang lebih 180 ribuan juga oke udah sebenarnya 177.000 nah ini kalau kita pakai talisman yang attack speed ini kita akan ganti dengan talisman yang haste ya talisman yang haste yang ini kan dari level 25 punya ini udah sempet gua ascen atau equipment upgrading sekali jadi ini gua mau ngetes ini dua-duanya kosong ya talismannya itu enggak ada kartunya terus kalau disini kita akan pindah statusnya jadi ini bener-bener kalau yang satu attack speed aja kalau yang disini full haste gitu loh nah kalau teman-teman lihat disini haste nya ini ini yang dari status yang standar ini mengurangi 19,2 second lalu yang dibawahnya ini ada juga harusnya ini ya final haste nah ini mengurangi 11,6 jadi kalau kita total total kurang lebih 30 detik ya Nah kalau 30 detik itu itu sebenarnya kurang lebih skill-skill yang kita punya itu tuh udah cooldown variable cooldownnya udah habis bagus ya jadi dia enggak seperti kalau kita pakai yang talisman yang attack speed ini kalau pakaian talisman yang haste ini jurus-jurus ini akan lebih sering keluar oke kita coba tes dulu untuk yang pakai raid nah kita bisa lihat disini dia jurusnya keluar terus karena kalau pakai yang talisman haste itu cooldownnya itu bener-bener habis ya Nah misalnya yang ini kalau kita lihat ini 24 detik itu jadi 0 variable cooldownnya nah disini juga 30 detik ini juga habis disini kalau yang disini backstep juga 28 detik habis assault juga 28 detik habis ini red jadi kalau emang dengan haste talisman haste itu tuh rata-rata habis semua variable cooldownnya jadi kalau teman-teman lihat disini untuk sementara ini damage per detiknya dari yang tadi kira-kira 180 ribu ini jadi 230 ribuan jadi ini terjadi kenaikan yang lumayan signifikan kurang lebih 50 ribuan ya Nah kalau teman-teman lihat disini kurang lebih 230 ribu ini kalau yang main yang red ya kita coba matiin yang gradenya lalu kita akan tes ke single target oke yang tadi sebelumnya itu kalau ngasih 188 ribu dengan talisman attack speed oke disini kita akan tes dengan talisman yang haste nah kalau planning kedepannya ya talisman haste ini akan terganti dengan talisman level 50 tapi hastenya ini harus cukup untuk motong 30 detik jadi kalau emang nanti upgradingnya udah bagus dari weapon itu baru kita bisa ganti talisman yang level 50 atau enggak atau enggak dibantu dengan encan morok dimana encan morok itu juga ada menaikkan haste juga nah disini jadi ada beberapa cara gitu kalau mau ganti ke talisman level 50 tapi untuk sementara kalau haste kita nggak cukup ya kita pakai talisman haste dulu gitu nah kalau kita lihat disini untuk yang single target itu 207 ribu jadi ini ada kenaikan kurang lebih 20 ribu ya jadi kalau kita pakai talisman haste ini ini terjadi kenaikan damage yang lumayan banyak ya dan dengan dengan begini emang kalau kedepannya nih kalau misalnya hastenya udah luber-luber udah banyak banget misalnya upgradingnya udah bagus dari refinement nya juga kalau udah bagus dan kalau misalnya nanti kita akan encan prontera ya kalau str dasar kita ini nanti udah 500 nanti itu kita mau pakai aksesoris yang status ya aksesoris yang status yang str nah kalau nanti kalau nanti kita pakai aksesoris str tentunya ini akan membuat harusnya membuat damage nya lebih meningkat ya tapi dengan syarat ya kita harus str-nya gede kalau enggak benefit yang didapat dari str str persen persen persenannya itu enggak bagus juga gitu jadi untuk sementara untuk aksesorisnya masih pakai yang level 50 ini nah talismannya itu nanti rencananya mau ganti yang talisman level 50 ini kalau hastenya udah cukup dari weapon doang gitu paling ah sekian aja video video gua buat kali ini buat yang teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau nambahin boleh tambah di kolom komentar kalau buat teman-teman yang suka videonya boleh di like buat teman-teman yang suka channelnya boleh di subscribe juga oke thank you bye bye sub indo by broth3rmax